Korban serangan monyet liar yang muncul di permukiman warga sekitar bantaran Sungai Kahayan, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, kini bertambah menjadi enam orang. Korban terbaru adalah siswa SMP yang dicakar dan digigit kera di tangannya saat pulang dari sekolah. Korban terbaru adalah seorang siswa SMP berusia 15 tahun bernama Sanauputra. Akibatnya korban mengalami luka cakaran dan gigitan di kedua belah tangan dan sempat dilarikan ke rumah sakit. Tiba-tiba aja pindah sana-pindah sini aja dia itu. Harapannya gimana sih? Harapan saya sih kalau bisa itu ditangkap gitu nah diamankan. Rencananya petugas Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Kalimantan Tengah akan turun ke lokasi untuk menangkap monyet. Warga pun diminta agar berhati-hati jika keluar rumah dan segera melaporkan kepada petugas jika melihat keberadaan monyet. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, Anyus melaporkan. Dari Palangkaraya, Ade Sata, Anyus melaporkan.